Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin CS Channel akan membahas tentang daun yang sangat fenomenal, yakni daun kelor. Di Indonesia daun kelor erat dengan hal-hal mistis. Bahkan di beberapa daerah, daun kelor dipergunakan untuk memandikan jenazah. Daun kelor atau yang bernama Latin Moringa Olivera merupakan tanaman tropis yang sejak lama dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional. Daun kelor dapat tumbuh dengan subur di Indonesia. Pada zaman nenek moyang, daun kelor dianggap memiliki kekuatan mistik yang mampu melindungi gangguan makhluk halus. Pohon daun kelor bahkan, dianggap sebagai tanaman sakti yang banyak dimanfaatkan para orang sakti untuk mendapatkan kekuatan. Mitosnya daun kelor dapat melemahkan para jawara maupun kesaktian ilmu mistis. Ternyata secara medis daun kelor justru dianggap sebagai tumbuhan dengan seribu manfaat yang begitu menyehatkan. Berikut ini mitos dan fakta daun kelor. 1. Untuk melepaskan kesaktian seseorang saat akan meninggal. Di wilayah-wilayah yang masih memegang rat tradisi dan budaya, daun kelor digunakan untuk membantu orang-orang yang sakit atau yang akan meninggal untuk melepaskan kesaktiannya. Sebab orang-orang yang sakit dalam waktu lama kerap dikaitkan dengan kesaktian yang dimilikinya. Namun faktanya, secara ilmiah konsumsi daun kelor justru bisa mengatasi beberapa macam penyakit. Secara medis daun kelor telah banyak diolah menjadi kapsul, yang dijadikan sebagai suplemen kesehatan akibat kandungan nutrisinya yang begitu tinggi. Bahkan daun kelor telah dinyatakan oleh Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO sebagai tanaman herbal yang mampu mengatasi masalah malnutrisi di negara-negara miskin. Bahkan karena kepadatan nutrisinya, daun kelor juga banyak digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Melawan Jin dan Ilmu Hitam Masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang seringkali menggunakan daun kelor untuk tolak bala atau menghindari hal-hal buruk di rumah. Salah satunya mengobati orang yang telah sakit sejak lama tanpa diketahui penyebab penyakit yang pasti dan sering dikatakan sebagai korban praktik santep dan ilmu hitam. Faktanya, daun kelor justru sangat ampuh untuk menyembuhkan penyakit seperti struk, kusta, asam urat serta penyakit lainnya. Mulai dari masyarakat, Aceh hingga Maluku seringkali menggunakan seluruh bagian pohon daun kelor seperti daun, biji dan batangnya untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Di Maluku, kulit batang pohon kelor biasanya akan direndam dan digunakan sebagai obat untuk mengatasi penyakit tipes dan asam urat. Selain itu daun kelor juga sering dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat di daerah-daerah terpencil. Selain dua mitos dan fakta di atas, fakta nomer tiga sangat mencengangkan. Daun kelor terbukti sebagai herbal anti-kanker. Selain kandungan nutrisi, vitamin dan mineral, ternyata daun kelor juga mengandung komponen aktif yang bermanfaat sebagai anti-kanker. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kandungan benzilisotiosianat yang terdapat dalam tanaman kelor ampuh untuk mencegah perkembangan kanker. Secara in vitro, komponen benzilisotiosianat ini mampu menginduksi apoptosis terhadap sel kanker ovarium serta menghabisi sel kanker pankreas. Daun kelor juga mengandung zat bernama niazimin yang mencegah perkembangan sel kanker dalam tubuh. Nah, di beberapa negara, daun kelor bahkan dikual di supermarket dengan harga yang lumayan mahal. Jadi bagaimana, besok mau bikin sayur bening daun kelor? Nantikan informasi lainnya ya. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.